oh 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 ISIS ya Ustadz ISIS bagi yang mau mencari tulisan Arabnya namanya Daish jadi kalau ada menyebut bingung saya Pak Ustadz apa ini Daish Daish itu artinya Daulah Islamiyah Irak dan Suriah Daish Daulah Irak Suriah Bahasa Inggrisnya ISIS Islamic State Iran Suriah Saya pernah ditanya Apa pendapat Pak Ustaz tentang ISIS Bagus saya bilang Kok bagus Pak Ustaz Ikatan suami idaman istri ISIS itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah Disebabkan tiga Tiga Apa yang tiga Pertama Abu Bakar Al-Baghdadi mengangkat dirinya sendiri Dalam Islam Khalifah tak mengangkat dirinya Abu Bakar tak mengangkat dirinya Sahabat membayakan Abu Bakar Begitu Ali tak pernah mengangkat dirinya Setelah Ustaz meninggal Sahabat membayakan Ali Abu Bakar nak Kalian membayakan aku Siapa yang tak membayakan aku Kapir Dibacakannya hadis Man mata Siapa yang mati Walaysa fi'unuqihi bay'ah Tidak membay'at Matamitatan jahiliyah Matinya mati jahiliyah Itu kesalahan patal dia pertama Yang kedua Mereka mengkapirkan semua yang tak sekeyakinan dengan dia Ini yang disebut dengan keyakinan takfiri Syiah itu takfiri ISIS juga sama takfiri Siapa yang tidak ikut kepada ISIS Kapir halal darahnya Maka keyakinan takfiri itu bukan ahlu sunnah Yang ketiga Cara-cara dia menyiksa Itu bukan cara-cara Islam Tapi lebih pada cara-cara yang dilakukan oleh Guantanamo Orang-orang yang pernah dilatih lama oleh tentara Amerika Maka bukan isu orang mengatakan ini bentukan Amerika Eropa Israel Tapi masalah ISIS jangan baca koran Karena koran itu yang betul cuma dua Harga sama tanggal Karena beritanya dari Reuter Reuter itu kantor berita Yahudi Maka bacalah website ulama yang terpercaya Di antaranya ulama Sheikh Yusuf Al-Qaradawi Beliau memfatwakan ISIS itu Bukan Islam Tapi bentukan Yang terjadi sekarang itu perang antara dua Syiah Dengan rezim Bashar Al-Assad Didukung oleh Iran dan Suriah Kenapa Iran mendukung? Karena keluarga Asad itu Ayahnya namanya Hafiz Al-Assad Partainya Partai Hizbul Ba'as Ba'as itu PKI-nya tempat kita Makanya Suriah itu didukung oleh Rusia Kemudian didukung oleh Syiah Karena dia agamanya Syiah Nusairiah Ini Syiah Berkonflik dengan Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah itu Jabah Nusrah Semua Ahlus Sunnah bergabung di kelompok ini Jadi pertempuran itu antara dua Antara Syiah dengan Ahlus Sunnah Datang ISIS di tengah abu-abu Ini yang merusak nih Akhirnya Semua orang yang ke Suriah Dituduh bergabung dengan ISIS Padahal ISIS itu hanya merusak Jatuh bantuan Jatuh senjata Tiba-tiba bisa jatuhnya ke kem ISIS Amerika itu bukan bodoh Bisa pula salah jatuh ke bawah Dia ahli Oleh sebab itu maka Pendapat ulama yang terpercaya ISIS bukan Islam Wallahu'alam Al-Fatihah